Eternal Secret King Season 175 Bab 1741, Nirwana Bahkan jika kamu menghancurkan roh esensimu sendiri, aku akan membakar tubuhmu menjadi abu. Penatua Feng berkata dengan penuh kebencian. Setelah menghancurkan sisa tubuh Dragon Phoenix True Body, dia mengusap tangannya dan kabut darah memenuhi langit. Kekuatan hidup hancur dan semuanya berubah menjadi debu. Ini benar-benar berubah menjadi abu. Tidak ada setetes darah pun dari tabu Dragon Phoenix yang tersisa di dunia ini. Keruntuhan Kunlun. Su Zemo menyaksikan semuanya dengan tenang dalam diam. Penghancuran tubuh yang sebenarnya bukanlah apa-apa baginya. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak bisa mengolah Divine Power terakhir dan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness ke kondisi sempurnanya. Tuan Muda, apakah kamu baik-baik saja? Khawatir tentang Su Zemo, Nian Ki bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Su Zemo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan bergumam, sayangnya, saya tidak berhasil melihat apa Raja Iblis terakhir itu. Pada pandangan terakhir dari tubuh sejati Naga Phoenix, bola cahaya hancur dan hanya bola api yang muncul. Namun, roh esensinya menghancurkan dirinya sendiri bahkan sebelum dia sempat melihat Raja Iblis apa yang ada di dalam bola api. Mem. Tiba-tiba, jantung Su Zemo berdetak kencang dan ekspresinya berubah. Apa yang salah? Nian Ki bertanya. Su Zemo sedikit mengernyit dengan ekspresi aneh. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan memfokuskan pandangannya ke tempat di mana tubuh sejati Naga Phoenix mati. Dalam keadaan normal, jika roh esensi tubuh sejati Naga Phoenix menghancurkan dirinya sendiri dan tubuhnya hancur, dia pasti akan mati. Tidak mungkin baginya untuk memiliki hubungan dengan tubuh sejati Naga Phoenix. Namun, yang aneh adalah ketika Su Zemo tenang, dia masih bisa merasakan jejak tubuh sejati Naga Phoenix dari jauh. Namun, itu sangat samar dan tidak terlihat. Mungkinkah tubuh sejati Naga Phoenix tidak masih hidup? Bahkan Su Zemo terkejut memikirkan kemungkinan itu. Makhluk hidup dari 10 ribu ras menyaksikan bagaimana roh esensi Naga Phoenix melindungi dirinya sendiri dan jiwanya hancur. Tubuhnya dihancurkan oleh Penatua Feng, bagaimana mungkin masih hidup? Saat imajinasi Su Zemo menjadi liar, hubungan antara dia dan tubuh sejati Naga Phoenix menjadi semakin jelas. Jantung Su Zemo berdetak kencang saat dia melihat kekejauhan. Di atas cakrawala. Ekspresi Penatua Feng menjadi gelap. Meskipun dia menghancurkan tulang-tulang tabu Dragon Phoenix dan mengubahnya menjadi abu, itu masih tidak dapat meredakan kebencian di dalam hatinya. Apakah ada cara lain untuk mendapatkan lokasi lotus hijau penciptaan? Penatua Feng menoleh untuk melihat empat kaisar ras penyihir dari daratan Tianhuang dan bertanya dengan dingin. Seorang kaisar dari ras penyihir bergegas maju dan berkata, penyihir hitam senior, Desolate Marsial memiliki banyak teman baik di daratan ini. Selama kita menangkap mereka, kita pasti bisa menemukan lokasi tubuh sejati terate hijau. Kaisar ras penyihir tidak menyembunyikan suaranya dan pendongeng, Long Ran dan para pembudidaya lainnya mendengarnya dengan jelas. Sial! Hati Lin Suanji tenggelam saat dia mengutuk. Ketika kaisar ras penyihir mengatakan itu, jelas bahwa dia ingin menebaskan Guilotin ke arah mereka. Di mana mereka? Penatua Feng bertanya. Memang, kaisar ras penyihir menunjuk ke lembah tulang naga dengan cepat dan berkata dengan suara yang dalam, kaisar ras manusia, ras naga, kun dan barbar di sana adalah teman baik dari Desolate Marsial. Jika kita tidak bisa mendapatkan apapun dari mereka, ada juga beberapa orang yang dekat dengan Desolate Marsial. Ras kaisar penyihir lainnya menunjuk ke arah perbatasan wilayah utara. Jangan khawatir, penyihir hitam senior. Tak satupun dari orang-orang ini bisa melarikan diri. Petik 2. Baik. Penatua Feng menganggup perlahan dan berkata tanpa ekspresi, mari kita tanyakan semut-semut ini dari dunia bawah terlebih dahulu. Saya tidak percaya bahwa kita tidak akan dapat menemukan penciptaan teratai hijau. Keempat kaisar ras penyihir menegakkan punggung mereka dan memandang pendongeng dan kaisar lainnya di atas lembah tulang naga. Dengan ekspresi bangga, mereka menyatakan, Kaisar mistik, ini karma. Seribu tahun yang lalu, ketika kamu memanggil kaisar manusia abadi, apakah kamu memikirkan hari ini? Si pendongeng terdiam. Dia tidak punya pilihan mengingat situasi seribu tahun yang lalu. Jika bukan karena keturunan kaisar manusia, umat manusia akan dikalahkan dan bahkan mungkin tidak akan mampu bertahan sampai hari ini. Namun, jika kaisar manusia abadi tidak turun ke darat Antianhuang dan menghancurkannya, menyebabkan ketidaksempurnaan langit dan bumi dengan hukum yang tidak lengkap, para ahli ras penyihir dari dunia atas ini juga tidak akan turun hari ini. Selanjutnya, alam kultifasi ras penyihir dunia atas tidak berkurang dan mereka bahkan memiliki kekuatan dunia atas. Tangkap semut itu dan interogasi mereka satu per satu. Penatua Feng berkata dengan acuh tak acuh. Dipahami. Enam penyihir lainnya dari dunia atas setuju dan akan menyerang. Tiba-tiba, fluktuasi aneh datang dari kekosongan di samping. Mem. Penatua Feng dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Di kehampaan tidak jauh, gumpalan api seukuran ujung jari melayang. Itu merah dan tidak menentu, seolah-olah embusan angin bisa memadamkannya. Nyala api yang bisa mengembun dalam kehampaan tanpa menghilang benar-benar luar biasa. Aura api itu sepertinya familiar. Penatua Feng sedikit mengernyit dalam pemikiran yang mendalam. Itu bola cahaya. Tiba-tiba, Penatua Feng teringat sesuatu. Ketika dia menghancurkan tubuh tabu Dragon Phoenix sebelumnya, dia juga menghancurkan bola cahaya. Bola api melayang di bola cahaya dan auranya identik dengan yang ada di depannya. Menarik. Tiba-tiba, Penatua Feng tertawa. Tubuh tabu Dragon Phoenix berubah menjadi abu di bawah telapak tanganku tetapi apinya tidak padam. Dalam waktu singkat itu, bola api tumbuh lebih besar. Awalnya hanya sebesar ujung jari. Tak lama, itu berubah menjadi seukuran kepalan tangan dan terbakar dengan ganas, berubah menjadi bola api raksasa yang menyerupai matahari yang terik. Makhluk hidup dari 10 ribu ras melebarkan mata mereka dalam kebingungan. Kekuatan Surgawi. Seorang penyihir dunia atas tiba-tiba berkata dengan lembut. Ada kekuatan suci yang kuat di dalam bola api raksasa itu. Ini adalah kekuatan Surgawi tertinggi. Penatua Feng berkata perlahan. Saat dia mengatakan itu, kekuatan hidup yang luar biasa meledak dari bola api dan ki darah melonjak, hampir memuntahkan. Mengaum. Raungan yang terdengar seperti teriakan naga dan phoenix bergema dari bola api dan bergema di seluruh dunia, mengejutkan 10 ribu ras. Itu adalah raungan tabu Dragon Phoenix. Surga, tabu Dragon Phoenix belum mati. Bagaimana mungkin, roh esensinya dihancurkan di samping tubuhnya? Bagaimana dia tidak mati? Seruan terdengar dari seluruh daratan Tianhuang. 10 ribu ras gempar. Saya mendapatkannya. Di reruntuhan Kunlun, Su Zemo bergumam pelan, sepertinya tercerahkan. Apa yang sedang terjadi? Nian Ki tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan terkejut dan gembira. Su Zemo berkata, setelah bola cahaya keempat hancur, kekuatan suci terakhir itu adalah kekuatan suci nirvana. Legenda mengatakan bahwa unding Divine Phoenix memiliki kemampuan yang kuat, nirvana ribber. Namun, pada kenyataannya, setiap kelahiran kembali nirvana sangat berbahaya bagi Divine Phoenix. Itu karena ada kemungkinan 90% untuk gagal dan hanya 10% yang berhasil. Oleh karena itu, bahkan Divine Phoenix tidak akan menggunakan teknik nirvananya kecuali benar-benar diperlukan. Tentu saja, jika itu bisa berhasil dalam kelahiran kembali nirvana, kekuatan tempur dari Phoenix Abadi akan meningkat pesat. Di bola cahaya terakhir, Raja Iblis terakhir yang lahir dari api adalah Phoenix Abadi. Namun, masih belum ada kegembiraan di mata Su Zemo. Bahkan jika dia berhasil dalam nirvana dan terlahir kembali dari api, kekuatan surgawi tertinggi ketiga yang dipahami oleh tubuh sejati naga Phoenix masih lemah melawan Penatua Feng. Dia hanya akan mati lain kali, itu saja. Bab 1742, siapa yang kamu panggil binatang kecil? Ini adalah kekuatan surgawi nirvana. Penatua Feng menyipitkan matanya ketika dia merasakan fluktuasi energi menyebar dari api. Tidak disangka bahwa naga Phoenix ini benar-benar memiliki banyak kartu truf, penyihir lain dari dunia atas juga terkejut. Penatua Feng tersenyum tipis. Sebagai kekuatan suci tertinggi, kekuatan suci nirvana memang sangat kuat. Seseorang dapat dilahirkan kembali dari api dan itu setara dengan melanggar hukum hidup dan mati. Namun, batasan kekuatan suci nirvana sangat besar dan peluang keberhasilannya sangat rendah. Bahkan Ras Divine Phoenix dari dunia atas tidak akan berani menggunakan kekuatan suci nirvana dengan santai. Wanita penyihir di samping berkata, Saya mendengar bahwa setelah kelahiran kembali nirvana yang sukses melalui api, kekuatan tempur seseorang akan meningkat secara signifikan. Jadi, Penatua Feng tersenyum. Binatang kecil itu hanya akan menjalani pembaptisan kekuatan suci lagi. Tidak peduli berapa banyak kekuatan tempurnya meningkat, dia tidak akan bisa melewati celah di antara kita. Betul sekali. Penyihir lain dari dunia atas juga tertawa. Sekarang Naga Phoenix telah dihidupkan kembali, Penatua Feng dapat melepaskan seni pencarian jiwa sekali lagi. Kali ini, tidak mungkin baginya untuk menghancurkan roh esensinya sendiri. Penatua Feng berkata dengan lemah. Api yang mengamuk melonjak di kehampaan. Tubuh sejati Naga Phoenix lahir dari api dan secara bertahap sadar kembali. Dia juga mengerti apa yang terjadi padanya. Kekuatan-kekuatan surgawi Nirvana membaptis daging dan roh esensinya terus-menerus. Tubuh sejati Naga Phoenix dapat dengan jelas merasakan kekuatannya meningkat dengan cepat. Tubuhnya bermandikan api dan menjadi lebih keras dan tak tergoyahkan. Garis keturunannya dimurnikan oleh Nirvana Flames. Roh esensinya menjadi semakin kental saat api melingkar di sekitarnya seperti lusinan naga api. Berdiri dalam nyala api, dia tampak terbakar dari dalam keluar, memancarkan cahaya merah yang memenuhi langit. Saat itu, dia dikelilingi oleh tiga kaisar dari ras primordial seperti kaisar penyihir neraka. Kali ini, bahkan jika ada lima kaisar teratas dari ras primordial, tubuh sejati Naga Phoenix akan dapat membunuh mereka semua. Namun, tubuh sejati Naga Phoenix masih memiliki ekspresi muram saat dia melihat tujuh penyihir dari dunia atas tidak jauh dari api yang mengamuk. Itu karena bahkan jika dia memahami kekuatan surgawi Nirvana dan kekuatan tempurnya meningkat, perubahan ini masih belum cukup untuk berurusan dengan para ahli ras penyihir dari dunia atas. Su Zemo menghela nafas secara internal. Sebenarnya, saat tubuh sejati Naga Phoenix terlahir kembali dan sadar kembali, dia menyadari niat baik Dai Yue. Meskipun Dai Yue telah pergi, dia masih mengkhawatirkannya. Bahkan, dia meninggalkannya tiga hadiah, meskipun dia masih tidak tahu apa hadiah ketiga sampai sekarang. Namun, dua hadiah pertama, bunga saraca dan tulang Phoenix surgawi, terlalu membantu untuk jalur kultifasinya. Alasan mengapa dia bisa berkultifasi adalah karena bunga saraca telah menggantikan fungsi akar roh. Itu juga karena bunga saraca sehingga dia bisa terlahir kembali sebagai inti emas di dasar lembah pemakaman Naga. Faktanya, Dai Yue khawatir dia tidak akan mampu menahan pukulan itu dan bahkan meninggalkan beberapa patah kata di kuil tua di dasar lembah pemakaman Naga. Adapun Divine Phoenix Bone, itu telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Pada akhirnya, dia bahkan memanfaatkan garis keturunan Divine Phoenix Bone untuk menyatu dengan garis keturunan ras Naga, mengubahnya menjadi tabu dari 10.000 ras Naga Phoenix. Akhirnya, Dai Yue bahkan meninggalkan Divine Power Nirvana untuk dia warisi. Ini setara dengan memberinya kehidupan lain. Apa artinya mengubah nasib seseorang? Dia adalah salah satu contohnya. Dengan bantuan kekuatan surgawi Nirvana, Suzimo dapat dilahirkan kembali dari api dan kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Ada kemungkinan besar dia bisa membunuh musuh-musuhnya. Dalam keadaan normal, memang begitu. Bahkan jika tubuh sejati Naga Phoenix tidak memahami momen singkat dan terbunuh di tempat dalam pertempuran melawan kaisar teratas dari ras primordial, dia akan memiliki kesempatan untuk mencoba kelahiran kembali Nirvana. Pada saat itu, dia masih bisa membunuh kaisar penyihir neraka dan yang lainnya. Suzimo tersenyum pahit. Dai Yue telah meramalkan hampir segalanya. Namun, dia tidak mahatau dan maha kuasa. Bahkan Dai Yue tidak akan menyangka bahwa lawan Suzimo hari ini bukanlah dari darat Antian Huang, tetapi dari dunia atas. Itu adalah musuh kuat yang tidak bisa ditandingi Suzimo sama sekali. Di atas cakrawala, tubuh sejati Naga Phoenix tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Api berkobar di sekelilingnya berubah menjadi garis-garis api yang melonjak ke hidung dan mulutnya, menyatu dengan tubuh dan garis keturunannya. Tubuh sejati Naga Phoenix telah dilahirkan kembali. Ini seharusnya menjadi masalah yang sangat menarik. Namun, baik itu kaisar ras manusia atau makhluk hidup dari 10 ribu ras, semuanya memiliki ekspresi muram. Di mana-mana di darat Antian Huang diselimuti oleh lapisan kesedihan dan suasananya tegang. Siapapun yang memiliki mata dapat mengetahui bahwa bahkan jika tubuh sejati Naga Phoenix dilahirkan kembali, tidak ada yang akan berubah, dia hanya akan dibunuh tanpa ampun sekali lagi. Kamu telah dihidupkan kembali, itu bagus. Penatua Feng mengangguk sambil tersenyum dan tidak membuang napas pada tubuh sejati Naga Phoenix. Dia melepaskan kesadaran rohnya yang menakutkan dan mengunci kesadaran yang terakhir sepenuhnya. Kali ini, roh esensi Naga Phoenix bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Saat dia mendekat, Penatua Feng mengulurkan tangan dan meraih tubuh sejati Naga Phoenix. Sebelum telapak tangan turun, kekosongan di sekitar tubuh sejati Naga Phoenix telah runtuh. Tiba-tiba, kidarah di tubuh sejati Naga Phoenix tampaknya telah merasakan an yang luar biasa dan beredar dengan sendirinya. Itu meledak dengan suara tsunami dan kidarahnya naik dengan cepat, mencapai batasnya. Kidarah yang kaya menyebar dan binatang iblis yang menakutkan dengan tubuh besar dengan cepat terbentuk di sekitar tubuh sejati Naga Phoenix. Raja Iblis Sapi Liar Raja Iblis Beruang Batu Raja Iblis Anakonda Raja Iblis Kera Sanguin Raja Iblis Kuda Surgawi Raja Iblis Harimau Neraka Raja Iblis Macan Tutul Angin Raja Naga Laut Yang Sunyi Penyu Yang Menenangkan Laut Rauk Emas Enam Gading Gajah Surgawi Phoenix Surgawi Yang Abadi Kedua Belas Raja Iblis dari Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness muncul dengan cara yang hidup. Tatapan mereka menakutkan dan mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Fenomena Garis Darah Tubuh Sejati Naga Phoenix Adegan 12 Raja Iblis yang melindungi tubuh sejati Naga Phoenix di tengah sangat mengejutkan. Namun, kaisar umat manusia tidak tahan dan menghela nafas. Bagi semua orang, ini hanyalah perjuangan terakhir dari tubuh sejati Naga Phoenix. Tubuh sejati Naga Phoenix melihat kedua belas Raja Iblis di sekitarnya dengan bingung dengan ekspresi yang hilang. Dia tidak menginginkan fenomena Blutlin kali ini. Sebaliknya, itu beredar dengan sendirinya dan muncul. Huff! Penatua Feng berteriak pelan, perjuangan binatang buas yang terpojok. Pecah! Dia hanya mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan dua belas Raja Iblis dihancurkan, berubah menjadi Ki Iblis Merah sekali lagi. Telapak tangan Elder Feng terus menutup. Ki Iblis Merah masih melonjak dan berubah tanpa menghilang. Dalam sekejap mata, semua Ki Iblis membentuk kupu-kupu di depan Susimo. Kupu-kupu itu tingginya kurang dari sepuluh kaki dan melebarkan sayapnya yang berwarna darah dengan dua bulan terukir di atasnya. Itu seperti sepasang mata dingin yang menatap Penatua Feng. Tiba-tiba, Penatua Feng merasa tidak nyaman dan frustrasi yang tak dapat dijelaskan. Perasaan itu membuatnya tidak senang. Binatang kecil, kamu belum menyerah. Tatapan Penatua Feng kejam saat dia mencibir, lihat aku melumpuhkan fenomenamu. Siapa yang kamu sebut binatang kecil? Tiba-tiba, suara dingin terdengar di udara. Itu adalah suara wanita, tidak keras atau lembut. Yang lain bingung siapa suara itu. Namun, Susimo terkejut ketika mendengar suara itu. Dia menatap kupu-kupu berwarna darah dengan tak percaya dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dia sangat akrab dengan suara itu. Bab 1743, Hadiah ketiga. Siapa yang berbicara? Sepertinya berada di samping tabu Dragon Phoenix. Kupu-kupu itu, itu berbicara dalam bahasa manusia. Kaisar umat manusia berdiskusi dengan lembut karena terkejut. Tubuh sejati naga Phoenix melihat kupu-kupu berwarna darah di depannya dan napasnya menjadi lebih berat tanpa sadar. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk membuka matanya tanpa berkedip. Dia takut ini hanya halusinasinya. Dia takut kupu-kupu itu akan menghilang begitu dia mengedipkan matanya. Sebelum ini, kupu-kupu darah juga telah mengembun berkali-kali. Namun, kali ini, kupu-kupu darah jelas berbeda. Sepertinya kupu-kupu darah sedang berbicara. Seorang penyihir dari dunia atas sedikit mengernyit. Fenomena Blutlin sebenarnya hidup. Untuk beberapa alasan, Penatua Feng merasa semakin frustrasi dan gelisah. Ekspresinya menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, tidak peduli apa itu, hancurkan. Sebuah lampu hijau gelap bersinar terang di mata Elder Feng dan kekuatan yang sangat kuat meledak dari telapak tangannya, menghancurkan kupu-kupu berwarna darah. Kali ini, Penatua Feng tidak menahan diri dan bahkan menyelimuti tubuh sejati naga Phoenix. Dia tidak ingin mencari jiwa Su Zimo lagi. Dia hanya ingin membunuh kegelisahan di hatinya sesegera mungkin. Kupu-kupu berwarna darah itu tampak tidak bergerak. Namun, sayapnya sedikit bergetar. Getaran-getaran itu sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu juga sangat cepat dan di mata orang lain, itu hampir tidak bergerak. Namun, setelah sedikit gemetar, fluktuasi energi yang mengerikan meledak dari kehampaan. Kekosongan di sekitarnya runtuh seketika. Uff! Segera setelah itu, darah memuntahkan di mana-mana di Cakrawala. Tepat di depan makhluk hidup dari 10 ribu ras, telapak tangan Elder Feng yang terentang hancur menjadi kabut darah. Itu tidak semua. Kekuatan mengerikan itu masih menyebar di sepanjang telapak tangan Elder Feng menuju lengannya dengan cepat. Dalam sekejap mata, setengah dari lengan Elder Feng hancur menjadi busa darah yang tak terhitung jumlahnya yang berceceran. Ah! Penatua Feng menjerit dan menarik telapak tangannya dengan tergesa-gesa. Reaksinya sangat cepat dan dia menggesek tas penyimpanannya dengan tangannya yang lain dan memanggil pedang tulang putih. Sambil menggertakkan giginya, dia menebas lengannya. Off! Penatua Feng mengambil keuntungan dari fluktuasi energi dan memotong lengannya sebelum bisa menyebar ke tubuhnya, darah menyembur keluar seperti air mancur. Cedera lengan belaka bukanlah apa-apa bagi Penatua Feng. Namun, rasa sakitnya merembes ke tulangnya. Penatua Feng mundur dua langkah dan menyalurkan roh esensinya, menyebabkan lengannya yang terputus tumbuh kembali dengan cepat. Namun, ekspresinya berubah sangat mengerikan. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun dan tidak ada kekuatan di dunia bawah yang bisa menyakitinya. Untuk berpikir bahwa dia akan menderita dampak seperti itu. Enam penyihir dari dunia atas di samping baru saja bereaksi juga. Tidak ada yang mengirap Penatua Feng terluka. Keributan pecah di seluruh daratan Tianhuang. Apa yang sedang terjadi? Longran mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah ada jalan keluar? Itu mungkin. Pendongeng itu merenung dalam-dalam dan berkata, bela diri desolate pada awalnya adalah manusia fana tanpa akar roh. Namun, nasibnya diubah oleh seorang ahli dan dia memasuki dunia kultifasi. Petik dua. Bahkan aku tidak bisa dibandingkan dengan metode ahli ini. Longran bertanya dengan heran, maksudmu kupu-kupu berwarna darah? Bisakah kupu-kupu ini bertahan melawan tujuh penyihir dari dunia atas? Huh, aku juga tidak tahu. Pendongeng itu menggelengkan kepalanya. Di atas cakrawala. Tujuh penyihir dari dunia atas memanggil senjata mereka satu demi satu. Beberapa dari mereka memiliki tongkat tulang putih dan beberapa dari mereka memiliki pedang tulang dan tombak. Meskipun bentuknya berbeda, setiap senjata memiliki aura yang kuat. Saat senjata-senjata itu dipanggil, kekosongan di sekitarnya tidak dapat menahan tekanan dan mulai runtuh. Tujuh penyihir dari dunia atas memiliki ekspresi tidak ramah saat mereka memelototi kupu-kupu berwarna darah tidak jauh. Apakah kamu? Penatua Feng menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin. Kupu-kupu darah tidak menjawab dan ruang di sekitarnya menjadi kesurupan. Tepat setelah itu, tepat di depan semua orang, kupu-kupu darah berubah menjadi seorang wanita. Dia mengenakan jubah berwarna darah dan rambut hitamnya jatuh seperti air terjun. Dia memiliki ekspresi acuh-ta'acuh dan sangat elegan. Melihat sosok yang dikenalnya itu, Suzimo menjadi emosional dan matanya memerah. Semua makhluk hidup di darat Antian Huang mengangkat kepala mereka dan menatap wanita berjubah darah itu juga. Untuk beberapa alasan, meskipun wanita ini sangat cantik, dia memiliki aura unik yang tak terlupakan setelah mengenakan jubah berwarna darah. Lebih penting lagi, ketidakpedulian dan kebanggaan pada wajah wanita berjubah darah itu membuatnya tampak seolah-olah dia tidak menganggap serius siapapun. Saat wanita berjubah darah muncul, kaisar umat manusia dan para ahli dunia merasa rendah diri secara naluriah. Ini dia. Di perbatasan wilayah utara, monyet tiba-tiba berkata, Kakak monyet, kamu kenal dia. Hari moro, King-King dan saudara lainnya berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kita pernah bertemu sekali. Monyet mengenang. Namun, itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Di pegunungan Changlang, dia tiba-tiba mencari saya dan memberi saya teknik kultivasi. Petik 2. Berhenti sejenak, monyet menggaruk kepalanya dan berkata dengan bingung, bahkan sekarang, saya tidak mengerti mengapa. Wanita itu pasti seseorang yang tidak bisa dilupakan oleh tuan muda, kan? Kerubah kecil memiringkan kepalanya sedikit dan cemberut bibir merah mudanya, bergumam pelan. Jantung Long Ran berdetak kencang dan dia berseru, jadi, ini dia. Saat itu, Dai Yue yang turun ke lembah pemakaman naga dan merebut bunga saraca. Long Ran baru menyadari siapa itu ketika kupu-kupu darah berubah menjadi wanita berjubah darah. Senior itu, Mo Ying dari Divine Phoenix Island sangat senang ketika dia melihat wanita berjubah darah itu. Saat itu, wanita berjubah darah inilah yang turun ke Divine Phoenix Island dan menguasai segalanya untuk mengambil Divine Phoenix Bond. Sejak hari itu, Mo Ying mengidolakannya sepenuh hati. Ibu kota Zou Agung. Seorang wanita dalam gaun kuning pucat menatap langit dengan ekspresi yang bertentangan, pahit dan kecewa saat dia bergumam, jadi, itu dia. Di atas cakrawala. Suzimo melihat ke belakang wanita berjubah darah itu dengan ekspresi emosional. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil dengan lembut, Em Miss Dai, apakah itu kamu? Tentu saja ini aku. Wanita berjubah darah itu berbalik dan tersenyum pada Suzimo yang tidak jauh. Suzimo tercengang. Suara itu telah terdengar di telinganya berkali-kali. Wajah itu telah menghantuinya untuk waktu yang lama. Suzimo tidak menyangka bahwa dia akan dipersatukan kembali dengan Dai Yue dalam keadaan seperti itu. Di dalam hatinya, Suzimo memiliki banyak hal yang ingin dia sampaikan kepada Dai Yue. Dia ingin memberitahu Dai Yue semua yang terjadi padanya sampai saat ini. Namun, ribuan kata yang ingin dia katakan menjadi tidak jelas dan tergagap. Miss Dai, kenapa? Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan ekspresi Suzimo gelisah. Pada saat itu, dia tidak lagi memiliki dominasi dan keanggunan Kaisar Beladiri dan tampak seperti pemuda pemalu. Dai Yue tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum pada Suzimo. Nona Dai, terima kasih atas hadiah yang kamu tinggalkan untukku. Dua hadiah pertama telah banyak membantu saya. Namun, saya tidak tahu apakah hadiah ketiga. petik dua. Pikiran Suzimo berantakan dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Saat itu, Dai Yue berbicara dan menyelah Suzimo. Hadiah ketiga tidak lain adalah aku. Bab 1744, pemusnahan lengkap. Ketika dia mendengar itu, Suzimo merasakan pikirannya berdengung dan jantungnya berdebar kencang, seolah-olah akan melompat keluar dari mulutnya. Dia belum pernah mendengar kata-kata menyentuh seperti itu. Selanjutnya, itu berasal dari Dai Yue. Namun, apakah Dai Yue mengacu pada kedatangannya untuk membantunya atau ada maksud lain di baliknya? Suzimo sepertinya memikirkan sesuatu saat wajahnya memerah dan dia bahkan lebih bingung. Apa yang Anda pikirkan? Dai Yue menatap Suzimo dengan senyum palsu, seolah dia bisa membaca pikirannya. Suzimo semakin tersipu. T tidak ada. Dia menjawab buru-buru dengan ekspresi gelisah. Untuk beberapa alasan, Suzimo merasa bahwa Dai Yue tampak lebih tersenyum saat reuni kali ini. Kembali ketika Dai Yue memberikan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness kepadanya di kota Pingyang, dia memiliki ekspresi dingin dan nyaris tidak tersenyum. Mengambil nafas dalam-dalam, Suzimo bertanya, Nona Dai, apa arti dari hadiah ketiga ini? Sebenarnya, bahkan ketika saya pergi saat itu, saya tidak berharap bahwa Anda akan dapat berkultivasi sampai saat ini. Ekspresi Dai Yue berubah menjadi emosional juga. Dia paling tahu betapa sulitnya bagi seorang manusia dengan garis keturunan biasa untuk bangkit di dunia kultivasi yang kejam tanpa sekte, sumber daya, atau dukungan. Ketika dia pergi saat itu, dia meninggalkan bunga saraca, Divine Phoenix Bone dan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Namun, dia juga tahu bahwa kemungkinan pertumbuhan Suzimo sangat kecil. Meskipun Suzimo pernah mengatakan bahwa dia ingin mencarinya, dia hanya tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Oleh karena itu, sekarang Dai Yue bertemu Suzimo lagi dan melihat bahwa Suzimo telah berkultivasi ke tahap ini, dia juga sangat senang. Karena itu, dia secara alami lebih banyak tersenyum. Dai Yue melanjutkan, klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar. Hanya ketika semua 12 Raja Iblis dikultivasikan dan kupu-kupu darah terbentuk, saya dapat merasakannya dan turun ke fenomena ini dengan kesadaran saya. Ekspresi kesadaran melintas di mata Suzimo. Sebelum ini, meskipun fenomena Blutlin yang dia kembangkan juga bisa menyingkat fenomena Blut Butterfly, itu semua ilusi. Namun, setelah 12 Raja Iblis dikultivasikan, kupu-kupu darah yang terbentuk kali ini sudah terwujud. Dengan kata lain, dia hanya bisa memicu fenomena kupu-kupu darah yang sebenarnya setelah memolah 12 Raja Iblis. Tapi saat ini kamu, Suzimo memandang Daiyue dan ragu-ragu. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan secara terbuka di hadapan musuh besar. Daiyue tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk tanpa ragu. Apa yang kamu lihat sekarang secara alami bukanlah tubuhku yang sebenarnya. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai klon. Petik 2. Bahkan, akan sulit untuk menyebutnya kloning. Saat ini, Daiyue hanyalah fenomena Blutlin yang disulap oleh Suzimo. Namun, kesadaran Daiyue di dalamnya terbangun. Di samping, Penatua Feng dan penyihir lain dari dunia atas tidak berani bertindak gegabuh. Ketika mereka mendengar itu, tujuh ahli ras penyihir saling bertukar pandang dan menghela nafas lega. Bagi mereka, mereka turun dengan tubuh asli mereka. Namun, wanita di depan mereka hanyalah fenomena Blutlin dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai tiruan. Fufu. Wanita ras penyihir dari dunia atas awalnya cemburu dengan penampilan dan aura Daiyue. Sekarang dia tahu tentang latar belakang Daiyue, dia hanya bisa mencipir. Saya bertanya-tanya seperti apa pukulan besar ini? Jadi, Anda hanyalah fenomena Blutlin. Untuk apa kamu bertingkah sombong? Petik 2. Ketika dia mendengar itu, senyum di wajah Daiyue berangsur-angsur menghilang. Beraninya beberapa penyihir hitam berisik di depanku. Daiyue berbalik dan menatap Elder Feng dan yang lainnya. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh dan menyerang tanpa ragu-ragu. Tanpa mengedarkan seni dharma atau kekuatan suci, Daiyue hanya mengulurkan telapak tangannya dengan tenang. Itu berkilau seperti batu giyok dan bersinar dengan kilau putih saat dia menamparkan wanita dari ras penyihir dunia atas. Mati! Wanita penyihir dan dua penyihir dari dunia atas di sampingnya menyerang pada saat yang sama dan melepaskan tiga kekuatan suci yang lebih rendah. Kutukan kunci surga. Kutukan ekstrim. Kutukan zenit. Kekuatan surgawi yang lebih rendah ini bukanlah kekuatan surgawi yang sama yang dilepaskan oleh para ahli dari daratan Tianhuang. Kekuatan surgawi yang lebih rendah dari para ahli dunia atas tampaknya telah berubah dan bahkan dapat menekan kekuatan surgawi tertinggi Suzimo dengan mudah. Tiga kekuatan surgawi yang lebih rendah dilepaskan pada saat yang sama seolah-olah mereka ingin menghancurkan dunia. Uff! 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 Namun, saat tiga kekuatan surgawi yang lebih rendah dilepaskan, mereka dihancurkan oleh telapak tangan Dai Yue dan berubah menjadi ketiadaan tanpa riak. Tiga kekuatan surgawi yang lebih rendah bahkan tidak bisa bertahan melawan Dai Yue, apalagi melukainya. Uff! Dai Yue menamparkan tanpa ampun dan tubuh ketiga penyihir dari dunia atas meledak seketika, berubah menjadi kabut darah. Sebelum roh esensi dari tiga ahli ras penyihir dunia atas bisa melarikan diri, mereka ditampar sampai mati oleh telapak tangan Dai Yue. Daratan Tianhuang terguncang. Kaisar ras manusia dan makhluk hidup dari sepuluh ribu ras melebarkan mata mereka tak percaya. Di mata mereka, para ahli tak terkalahkan dan tak terbendung dari ras penyihir dari dunia atas itu sama lemahnya dengan semut di telapak tangan wanita berjubah darah. Dia membunuh tiga dari mereka dengan satu tamparan. Itu terlalu kuat. Longran diam-diam terdiam dan hanya bisa menelan ludah. Ini hanya fenomena blutlin, seberapa kuat tubuh aslinya. Su Zemo tidak terkejut sama sekali. Iblis. Penatua Feng terkejut dan berkata dengan suara yang dalam, sebaiknya Anda tidak berlebihan. Jika kamu memaksaku, aku akan menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di sini ke dunia penyihir. Jika mereka tahu bahwa ada lotus hijau penciptaan di sini, orang-orang yang akan turun pada saat itu tidak akan menjadi ahli tingkat penyihir hitam kita. Kamu adalah orang yang memanggilnya binatang kecil sebelumnya. Dai Yue mengabaikan ancaman Elder Feng dan mengalihkan pandangannya padanya. Matanya bersinar dengan cahaya surgawi. Kekosongan di sekitar Penatua Feng runtuh seketika. Saat berikutnya, tubuh Elder Feng mulai hancur juga, berubah menjadi buih darah. Aku akan menghancurkan daratan ini dan menciptakan sungai darah. Roh esensi Penatua Feng mengeluarkan raungan tragis terakhir. Roh esensinya membakar dan melepaskan beberapa keterampilan rahasia yang tidak diketahui, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke awan dan memasuki celah raksasa di Cakrawala. Kalian sudah selesai. Tiga penyihir dunia atas yang tersisa memiliki ekspresi pucat saat mereka melihat Dai Yue, Su Zimou dan yang lainnya dan tertawa dengan gila. Para ahli dunia penyihir kita pasti akan tiba di sini setelah menerima berita. Pada saat itu, kalian semua dan semua makhluk hidup di daratan ini harus mati bersama Penatua Feng. Tiga penyihir dari dunia atas meraum dengan ekspresi mengancam. Apakah begitu? Dai Yue acuh tak acuh dan tidak bergerak. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian bisa pergi dan mati bersamanya dulu. Dia menamparkan. Uff! Tiga penyihir dunia atas yang tersisa telah berubah menjadi tiga kabut darah tanpa mayat dan roh esensi mereka dihancurkan. Dunia terdiam. Makhluk hidup dari 10 ribu ras terkejut. Tujuh penyihir dari dunia atas sangat kuat dan arogan. Namun, ketika wanita berjubah darah turun, dia membunuh semua tujuh penyihir dari dunia atas dengan mudah, tidak menyayangkan siapapun. Bab 1745, balas dendam untukmu. Dai Yue membunuh tujuh ahli ras penyihir dari dunia atas berturut-turut. Keempat kaisar ras penyihir yang berdiri di sampingnya sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka menggigil. Senior, dua. Seorang kaisar dari ras penyihir memiliki ekspresi ketakutan dan suaranya bergetar, seolah-olah dia ingin menjelaskan sesuatu. Dai Yue bahkan tidak melihat mereka. Dengan punggung menghadap mereka berempat, dia melambaikan lengan baju merahnya dengan lembut. Kekosongan runtuh dan dunia bergetar. Ledakan. Kekuatan yang sangat menakutkan menyerang empat kaisar ras penyihir dan tubuh mereka meledak di tempat, berubah menjadi kabut darah. Roh esensi mereka dihancurkan di tempat juga. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, Dai Yue masih tegas dan arogan seperti sebelumnya. Empat kaisar ras penyihir terbunuh sebelum mereka bahkan bisa memohon belas kasihan. Tidak ada gunanya bahkan jika seorang kaisar memohon belas kasihan. Dai Yue tidak bisa diganggu untuk mendengarkan. Dengan lambayan lengan bajunya, empat kaisar ras penyihir mati seolah-olah dia sedang menyeka empat titik debu. Dai Yue mengangkat kepalanya sedikit dan melihat retakan bercahaya di cakrawala. Dia bergumam, tidak heran para penyihir hitam itu bisa tiba di sini dengan selamat. Suzimo menjelaskan, seribu tahun yang lalu, umat manusia menghadapi bencana besar dan seseorang menggunakan keterampilan rahasia untuk memanggil kaisar manusia senior yang telah naik dari daratan Tianhuang. Ketika kaisar manusia senior menerima berita itu, dia menghancurkan dunia daratan Tianhuang dan turun dengan paksa meskipun dia terluka parah untuk membantu umat manusia mengatasi bencana itu. Sebelum kaisar manusia senior pergi, dia memberitahu saya bahwa karena keturunannya, dunia daratan Tianhuang tidak sempurna dan hukumnya tidak lengkap. Mungkin ada perubahan lain di masa depan. Petik 2. Oh. Dai Yue terdengar sedikit terkejut. Namun, ekspresinya tenang. Kaisar manusia cukup mampu untuk menembus dunia ini dan menahan hukum dunia bawah tanpa mati. Suzimo diam-diam terdiam. Kaisar manusia senior sangat mendominasi dan menekan 10 ribu ras. Dia tak terkalahkan di dunia bawah dan telah naik ke dunia atas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Dai Yue hanya menyebutkan bahwa dia cukup mampu. Suzimo tersenyum. Pada saat itu, saya bahkan bertanya kepada Kaisar manusia senior tentang Anda dan juga Great Wilderness. Apa yang Anda temukan? Mata Dai Yue bergeser dan riak muncul seperti air saat dia bertanya sambil tersenyum. Suzimo menggelengkan kepalanya. Tidak banyak, saya hanya menemukan bahwa ada Trichiliocosum dan Great Wilderness hanyalah bagian darinya. Pada akhirnya, karena Kaisar manusia senior bukanlah seseorang dari Great Wilderness, dia hanya menyebutkan beberapa hal tentangnya tetapi dia belum pernah mendengar tentangmu. Mengingat kultivasi dan metodenya, dia pernah mendengar tentang Great Wilderness tetapi bukan saya. Dai Yue mengangkat alisnya sedikit. Bagaimana kamu bertanya padanya saat itu? Suzimo sedikit tercengang. Aku hanya bertanya kepada Kaisar manusia senior apakah dia pernah mendengar tentang Dai Yue. Kenapa? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Mati Yue? Mati Yue? Dai Yue sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tampak sedikit sedih ketika dia berkata dengan lembut, ada kurang dari 5 orang di dunia atas yang tahu nama Dai Yue. Ah! Ekspresi kesadaran melintas di mata Suzimo. Dai Yue pasti memiliki semacam gelar dao di dunia atas dan Great Wilderness. Namun, dia bertanya kepada Kaisar manusia tentang Dai Yue secara langsung, wajar saja jika dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah cara yang sama di daratan Tianhuang. Meskipun semua orang tahu tentang Desolate Marsial, tidak banyak orang yang tahu bahwa namanya adalah Suzimo. Hanya orang-orang terdekatnya yang tahu tentang ini. Ada kurang dari 5 orang yang tahu nama Dai Yue. Dia adalah salah satu dari mereka. Saat memikirkan itu, Suzimo tiba-tiba merasakan kehangatan dan kebanggaan. Dai Yue berkata, jika kamu memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi, kamu dapat bertanya lagi tentang kupu-kupu darah di Great Wilderness. Suzimo tersenyum. Kamu harus menunggu naik ke dunia atas. Kultivasi Anda saat ini sudah cukup jika Anda ingin naik ke dunia atas. Dai Yue memandang Suzimo dan sedikit menganggup dengan sedikit kekaguman. Ini di luar dugaan saya bahwa Anda dapat berkultivasi ke tahap ini. Ini semua berkat mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, Bunga Saraca dan Divine Phoenix Bone. Suzimo berkata, jika Anda tidak mengaturnya untuk saya, saya pasti sudah mati sejak lama, nona Dai. Dai Yue berkata, meskipun aku meninggalkanmu tiga hadiah di masa lalu, seberapa jauh kamu bisa pergi tergantung pada usaha dan takdirmu sendiri. Dengan kata lain, jika pada akhirnya kamu tidak mampu menyingkat 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, kamu tidak akan melihatku dan aku juga tidak akan mengganggumu. Kalimat itu sangat cocok dengan gaya Dai Yue, kedengarannya dingin dan tidak berperasaan. Dai Yue melanjutkan, sesuatu yang tidak terduga terjadi padamu. Tulang Phoenix Surgawi ditinggalkan untukmu, tetapi kamu menggabungkannya dengan garis keturunan naga dan menjadi naga Phoenix. Ketika dia mendengar kata-kata Dai Yue, Su Zimo sepertinya telah kembali ke masa lalu di mana Dai Yue membawanya untuk berkultivasi di mansion di kota Pingyang. Dia merasa bangga dan tidak bisa menahan tawa. Nona Dai, bukan hanya itu yang telah saya capai. Ada juga klon teratai hijau itu, kan? Aku sudah melihatnya. Dai Yue melihat ke arah reruntuhan Kunlun dengan ekspresi tenang. Meskipun tubuh sejati teratai hijau tidak mengungkapkan aura garis keturunan di sana, itu tidak bisa bersembunyi dari indera Dai Yue. Bukan itu saja. Mata Su Zimo jernih dan bersinar terang. Oh. Dai Yue merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Lebih dari itu, saya tidak tahu apa-apa. Aku hanya bisa menunggumu memberitahuku. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Untuk berpikir bahwa terlepas dari kekuatannya, Dai Yue tidak bisa merasakan keberadaan tubuh utama Marsial Dao. Tubuh utama Marsial Dao memang variabel. Su Zimo membuka mulutnya dan ingin menyebutkan tubuh utama Marsial Dao. Namun, setelah dipikir-pikir, dia tidak mengatakannya. Itu bukan karena dia ingin menyembunyikan sesuatu dari Dai Yue. Itu karena bahkan sekarang, dia tidak dapat menemukan tubuh utama Marsial Dao. Selanjutnya, di lubuk hatinya, dia diam-diam menantikan hari ketika tubuh utama Marsial Dao bisa bertemu Dai Yue secara pribadi. Tepatnya, tubuh utama Marsial Dao adalah Su Zimo. Tubuh sejati naga Phoenix dan tubuh sejati teratai hijau saat ini bukanlah dirinya yang sebenarnya. Dai Yue saat ini juga bukan Dai Yue yang asli. Saat tubuh utama Marsial Dao bertemu Dai Yue akan menjadi reuni sejati antara mereka berdua. Ketika Dai Yue melihat bahwa Su Zimo ingin berbicara tetapi berhenti, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya tersenyum dan mengabaikan tatapan makhluk hidup dari 10 ribu ras. Dia menarik pergelangan tangan Su Zimo secara alami. Ayo pergi. Tepat di depan semua orang, jantung Su Zimo berdetak kencang saat Dai Yue meraih pergelangan tangannya. Dia tersipu dan bertanya secara naluriah, kemana? Tatapan Dai Yue mendarat di tanah leluhur ras penyihir. Dengan ekspresi dingin, dia berkata, para penyihir ini memanggil klan mereka dari dunia atas untuk menggertakmu. Jika saya tidak turun, Anda akan mati. Petik 2 aku tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Aku harus membantumu membalas dendam. Sebagian besar perhatian Su Zimo terfokus pada telapak tangan Dai Yue. Dia merasa bahwa telapak tangan itu sangat lembut dan halus. Bahkan, dia bahkan memiliki keinginan untuk mengambil inisiatif dan malah memegang tangan Dai Yue. Su Zimo tersenyum. Sebenarnya, ngomong-ngomong, itu adalah kaisar dari ras manusia kita yang turun dari dunia atas dan menindas mereka terlebih dahulu. Oh! Ekspresi Dai Yue normal saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu bisa menggertak orang lain, tapi tidak ada yang bisa menggertakmu. Bab 1746, Kenaikan. Jika itu orang lain, pernyataan itu tentu saja tidak masuk akal. Namun, tidak ada yang berani mempertanyakannya ketika Dai Yue mengatakannya. Selain itu, tampaknya logis dan dibenarkan. Dalam sekejap mata, Dai Yue telah membawa Su Zimo ke tanah leluhur ras penyihir. Pada saat itu, lebih dari 100 ribu penyihir berkumpul di lembah di atas tanah leluhur ras penyihir, menatap Dai Yue dan Su Zimo di Cakrawala. Beberapa penyihir sangat ketakutan sehingga mereka berlutut di tanah dan memohon. Beberapa penyihir berdiri dengan kepala terangkat tanpa rasa takut dan berteriak. Iblis, jangan sombong. Para ahli ras penyihir di dunia atas telah menerima berita itu. Tak lama, mereka akan turun dan membunuhmu. Iblis, saya menyarankan Anda untuk pergi dengan cepat. Ekspresi Dai Yue tenang dan tidak ada emosi di matanya ketika dia mendengar teriakan dan kutukan di bawah. Su Zimo melirik ke samping. Dia tahu bahwa Dai Yue benar-benar tidak peduli. Siapa yang akan peduli jika ada semut yang melambaikan tangan di bawah kaki mereka dengan sikap arogan. Dai Yue tidak bergerak sama sekali. Dia hanya mengulurkan telapak tangannya perlahan dan mendorong ke bawah. Itu adalah gerakan lambat. Namun, ketika telapak tangan putih giyok turun, langit tiba-tiba menjadi gelap. Beberapa penyihir yang mengutup di lembah tiba-tiba menutup mulut mereka dan melebarkan mata mereka, merasakan bayangan besar menyelimuti mereka. Mata banyak penyihir dipenuhi dengan keputusasaan yang tak ada habisnya. Banyak penyihir mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari lembah. Namun, tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri, mereka tidak dapat melarikan diri dari bayangan raksasa. Seolah-olah langit telah runtuh. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan dari bayangan itu. Para penyihir yang mengutuk sebelumnya sudah hancur dan berlutut di tanah, menangis dan memohon belas kasihan. Beberapa leluhur ras penyihir memanggil harta dharma mereka dan melepaskan kekuatan suci ke arah bayangan di langit. Namun, harta dharma dan kekuatan suci itu tidak menimbulkan riak saat mereka memasuki bayangan. Harta dharma dan kekuatan suci dihancurkan oleh satu sentuhan dari telapak tangan Daiyue. Telapak tangan Daiyue turun perlahan. Jelas ada kekosongan tak berujung antara mereka dan lembah di bawah kaki mereka. Namun, seolah-olah kiamat telah tiba di lembah. Tangisan, raungan, lolongan, permohonan belas kasihan, dan jeritan tragis terjalin. Telapak tangan Daiyue ditekan. Ledakan. Ledakan memekatkan telinga yang mengguncang langit dan bumi terdengar. Seluruh darat Antian Huang tampaknya bergetar. Semua suara sebelumnya menghilang seketika. Setelah ledakan keras itu, darat Antian Huang jatuh ke dalam keheningan yang lama. Semuanya menjadi sunyi. Kaisar umat manusia dan para ahli dunia tiba di atas cakrawala dan melihat ke bawah ke lembah benua tengah. Tepatnya, lembah itu sudah lenyap. Sebagai gantinya adalah cetakan telapak tangan raksasa dengan lima jari yang mengalah dalam-dalam dengan cara yang sangat mengejutkan. Darah memenuhi telapak tangan dan kehidupan padam. Lebih dari seratus ribu penyihir mati tanpa kecuali. Su Zemo tidak terkejut dengan ini. Saat itu, dia hampir dibunuh oleh para pembudidaya klan Joyful. Sebelum Dai Yue pergi, dia membunuh seluruh Joyful klan. Itu adalah metode Dai Yue. Ras penyihir tidak memiliki niat baik ketika mereka memanggil para ahli dari dunia atas. Jika Dai Yue tidak turun, akan ada lebih banyak ras yang punah di daratan Tian Huang jika para ahli ras penyihir dari dunia atas diizinkan untuk membantai secara sembarangan. Para penyihir itu pantas berakhir dalam keadaan seperti itu. Sementara Su Zemo siap secara mental, semua orang ketakutan. Bahkan kaisar umat manusia, Long Ran dan yang lainnya, pucat. Dia terlalu mendominasi. Long Ran menelan ludah dan bergumam, hanya karena dia ingin membalas dendam untuk Zemo, dia dengan santai menghancurkan ras penyihir. Apa yang akan terjadi jika ahli ini marah? petik 2. Meskipun Long Ran telah melihat Dai Yue sebelumnya, dia tidak menyangka dia bisa melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Seorang kaisar dari Raskun di samping mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Untungnya, dia bukan musuh kita. Mata pendongeng masih dipenuhi kekhawatiran saat dia berkata dengan lembut, jika itu seperti yang dikatakan Penatua Feng dan masih ada ahli dari dunia atas yang turun, tidak akan mudah bagi senior ini untuk bertahan sendirian. Bagaimanapun, dua tinju tidak cocok untuk empat tangan. Selain itu, dunia atas sangat luas dan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Saat menyebutkan itu, kaisar lainnya sedikit mengernyit. Tepatnya, krisis darat Antian Huang belum sepenuhnya berlalu. Di atas Cakrawala Setelah membunuh ras penyihir, Dai Yue menarik kembali telapak tangannya dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia dengan santai melakukan sesuatu yang sangat biasa. Dia melirik ke samping, melihat Suzimo ingin berbicara tetapi berhenti, dia berkata, jika Anda ragu, tanyakan saja. Nona Dai, bisakah aku bertemu denganmu lagi setelah aku naik ke dunia atas? Belum tentu. Dai Yue berkata, dalam triciliokosem dunia atas, setiap dunia tak terhitung kali lebih besar dari daratan Tian Huang. Bahkan di Great Wilderness, ada banyak tempat yang tidak diketahui yang belum saya jelajahi karena kultivasi saya, apalagi triciliokosem. Dalam keadaan normal, ada beberapa kemungkinan bagi tubuh naga poeniksmu untuk naik. Kemungkinan naik ke dunia naga, dunia pohon parasol, dan gurun besar adalah yang terbesar. Tentu saja, ada juga kemungkinan yang sangat kecil untuk naik ke dunia lain. Jika kamu berhasil naik ke Great Wilderness, ada kemungkinan besar kamu bisa bertemu denganku. Suzimo mengangguk, tampaknya tercerahkan. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki garis keturunan ras naga. Oleh karena itu, ada kemungkinan dia bisa naik ke dunia naga. Dunia pohon parasol yang disebutkan Daiyue seharusnya adalah dunia para Divine Phoenix. Dalam buku-buku kuno, ada beberapa legenda yang mengatakan bahwa Divine Phoenix hanya tinggal di pohon parasol. Naga Phoenix memiliki garis keturunan Divine Phoenix juga dan bisa naik ke dunia pohon parasol. Naga Phoenix juga bisa dianggap sebagai tipe iblis. Oleh karena itu, adalah mungkin baginya untuk naik ke Great Wilderness. Tatapan Daiyue beralih ke tubuh sejati teratai hijau di reruntuhan Kunlun. Adapun tubuh teratai hijau Anda, ada kemungkinan Anda bisa naik ke dunia surgawi. Dunia surgawi. Jantung Suzymo berdetak kencang. Daiyue mengangguk. Kamu benar. Ada kemungkinan besar bahwa manusia dalam miliaran cabai kecil akan naik ke dunia surgawi. Kaisar manusia yang Anda sebutkan sebelumnya seharusnya seseorang dari dunia surgawi. Suzymo mengangguk. Daiyue berkata, tentu saja, hanya ada satu penciptaan teratai hijau di seluruh dunia. Sangat mungkin bagi Anda untuk naik ke dunia manapun. Petik 2. Setelah penjelasan Daiyue, Suzymo lebih mengerti tentang dunia atas. Dunia atas termasuk triciliokosem, dunia surgawi, gurun besar, dunia naga, dunia pohon parasol, dunia penyihir, dan dunia dewa semuanya adalah bagian dari triciliokosem. Ekspresi Daiyue berubah menjadi sangat serius. Kamu harus ingat bahwa dunia atas tidak seindah yang dibayangkan orang biasa. Sebaliknya, kekejaman dunia atas adalah seratus, seribu kali lebih banyak daripada cabai kecil. Bahkan dengan kultifasiku, aku hanya bisa mendominasi kurang dari 50% dunia atas. Jantung Suzymo berdetak kencang. Bab 1747, surga, bumi, hitam dan kuning. Dalam hati Suzymo, Daiyue hampir merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, Daiyue mengatakannya secara pribadi. Mengingat kultifasinya, dia hanya bisa mendominasi kurang dari 50% dunia atas. Bahkan sebelum kenaikan, luas dan misteriusnya dunia atas telah memberikan pukulan besar bagi Suzymo. Daiyue berkata, saat ini, kamu tak terkalahkan dan tak tertandingi di daratan ini. Namun, jika Anda naik ke dunia atas, Anda hampir berada di level terendah. Petik 2. Suzymo mengangguk. Kaisar manusia senior pernah memberitahuku bahwa ada banyak sekali paragon dan monster yang menjelma di dunia atas. Semua yang bisa naik adalah ahli top dari dunia yang lebih rendah. Petik 2. Bukan hanya mereka yang naik dari dunia bawah. Daiyue berkata, di dunia atas, ada banyak teladan yang lahir di sana. Sejak mereka dilahirkan, mereka sudah berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk di dunia yang lebih rendah. Tiba-tiba, Suzymo mengingat sesuatu dan bertanya, apa kultivasi tujuh penyihir yang turun dari dunia atas sebelumnya. Mereka hanya beberapa penyihir hitam. Daiyue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Penyihir hitam dianggap sebagai makhluk hidup tingkat terendah di dunia penyihir di dunia atas. Namun, bahkan makhluk hidup tingkat terendah di dunia atas dapat menekanku dengan mudah. Suzymo tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan suci tertinggi yang kupahami bahkan tidak bisa bertahan melawan kekuatan suci penyihir hitam yang lebih rendah. Daiyue merenung sejenak dan berkata, tidak ada salahnya memberitahumu beberapa hal sekarang. Di dunia atas, hal pertama yang harus Anda alami adalah tiga alam utama. Jantung Suzymo berdetak kencang saat dia mendengarkan dengan ama. Dia tidak ingin ketinggalan informasi tentang dunia atas. Lagi pula, semakin banyak yang tahu, semakin tinggi peluang untuk mendapatkan pijakan setelah naik ke dunia atas. Selanjutnya, di ranah kultivasinya saat ini, dia tidak tahu apa-apa tentang masa depannya. Daiyue berkata, tiga alam utama adalah alam esensi hitam, esensi bumi, dan esensi surgawi. Dalam ras penyihir, mereka yang berada di alam esensi hitam disebut penyihir hitam. Para pembudidaya abadi dari alam esensi hitam disebut dewa hitam dan seterusnya. Petik 2. Tentu saja, peradaban triciliokosmos berbeda. Meskipun gelar mereka mungkin berbeda, tidak banyak perubahan pada bidang kultivasi mereka yang sesuai. Petik 2. Suzimo menganggup dan bertanya, mengapa tiga alam kultivasi utama disebut esensi hitam, bumi, dan surgawi? Apakah ada arti penting di belakang mereka? Daiyue tidak menjawab, sebaliknya dia bertanya, hitam, bumi, dan surga. Menurut perintah ini, dapatkah Anda memikirkan sesuatu? Petik 2. Hitam, bumi, surga. Merenung sejenak, mata Suzimo berbinar dan dia berkata, surga, bumi, hitam, dan kuning. Betul sekali. Daiyue menganggup. Saya mendapatkannya. Suzimo berkata, surga, bumi, hitam, dan kuning. Sebenarnya, kuning sesuai dengan kaisar satu dari miliar cabai kecil. Daiyue sedikit menganggup dengan sedikit kekaguman di matanya. Adapun, esensi, dalam black, earth, dan heavenly esensi, mereka mewakili asal-usul kekuatan dunia atas, esensi surga dan bumi. Esensi surga dan bumi mirip dengan spirit ki dicabai kecil. Namun, itu berkali-kali lebih kuat. Petik 2. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kekuatan suci penyihir hitam yang lebih rendah menghancurkan kekuatan suci tertingimu. Itu karena kekuatan surgawi yang lebih rendah diresapi dengan surga dan bumi esensi. Petik 2. Tidak heran. Suzimo menyadari dan meratap, memikirkan bahwa menyatu dengan surga dan bumi esensi akan menyebabkan kekuatan surgawi berubah sedemikian rupa. Dai Yue berkata, yang disebut metode kekuatan suci diturunkan dari dunia atas. Kekuatan sebenarnya dari kekuatan surgawi hanya dapat dilepaskan ketika menyatu dengan ki surga dan bumi esensi. Petik 2. Setelah merenung sejenak, Suzimo bertanya lagi, apakah itu berarti jika saya bisa menguasai surga dan bumi esensi, saya bisa melepaskan kekuatan surgawi sesuka hati. Tentu saja tidak. Dai Yue menggelengkan kepalanya. Biasanya, para pembudidaya dari alam esensi hitam hanya bisa melepaskan kekuatan suci yang lebih rendah. Orang-orang dari alam esensi bumi hanya bisa melepaskan kekuatan surgawi yang lebih besar. Hanya orang-orang dari alam esensi surgawi yang dapat melepaskan kekuatan surgawi tertinggi. Petik 2. Pertama, ki esensi langit dan bumi yang diperlukan untuk melepaskan kekuatan surgawi yang lebih besar atau tertinggi sangat besar dan tidak dapat diaktifkan kecuali jika alam kultivasi seseorang cukup tinggi. Kedua, jika alam kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, tubuh dan roh esensi mereka tidak akan mampu menahan beban melepaskan kekuatan surgawi yang lebih besar dan tertinggi. Suzimo mengingat semua yang ada di pikirannya dan mencoba yang terbaik untuk memahaminya. Dai Yue berkata, visimu harus lebih luas dan jauh ke depan. Di dunia atas, tidak hanya ada kekuatan surgawi, tetapi juga harta dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya, banyak di antaranya belum pernah saya lihat sebelumnya. Petik 2. Dunia atas tidak hanya memiliki kekuatan suci yang tak tertandingi, tetapi juga beberapa tabu mystic classics. Jika Anda bisa mendapatkan salah satu dari mereka, itu akan cukup untuk Anda gunakan selama sisa hidup Anda. Petik 2. Kekuatan surgawi yang tiada taranya. Pertama kali dia mendengar kata-kata itu dari Pendongeng. Namun, Pendongeng pernah mengatakan bahwa itu hanya legenda dan dia juga belum pernah melihat mereka sebelumnya. Sekarang, dia tahu dari Dai Yue bahwa kekuatan suci yang tak tertandingi memang ada. Selanjutnya, mereka berada di dunia atas. Namun, bahkan para ahli esens surgawi hanya bisa melepaskan kekuatan suci tertinggi. Kekuatan macam apa yang harus dimiliki seseorang untuk melepaskan kekuatan suci yang tiada taranya? Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Su Zimo, Dai Yue berkata, ada level yang lebih tinggi secara alami setelah alam heavenly essence. Namun, Anda masih jauh dari itu. Petik 2. Ada 9 level untuk setiap ranah utama black, earth, dan heavenly essence. Ada perbedaan besar antara setiap level dan perbedaan antara 3 alam essence bahkan lebih besar. Su Zimo bertanya, Nona Dai, apakah alam kultifasi Anda di atas alam essence surgawi? Tentu saja. Dai Yue mengangguk, kaisar manusia yang Anda sebutkan juga berada di atas alam essence surgawi. Su Zimo menghela nafas secara internal. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat mengejar Dai Yue segera setelah naik ke dunia atas. Memikirkan bahwa ada jarak yang sangat jauh antara dia dan Dai Yue. Percakapan antara mereka berdua diisolasi oleh keterampilan rahasia Dai Yue dan tidak ada yang bisa mendengarnya. Tatapan Dai Yue mendarat di Green Lotus True Body. Setelah melihatnya sebentar, dia berkata, jarang itu tumbuh ke puncak kelas 8. Betul sekali, sayang sekali saya belum bisa menembus ke kelas 9. Kata Su Zimo. Tubuh sejati terate hijau telah berada di puncak kelas 8 untuk beberapa waktu sekarang. Bahkan setelah memahami tiga kekuatan surgawi tertinggi, tubuh sejati terate hijau tidak dapat menembus penghalang kelas 8 dan tampaknya telah mencapai kemacetan. The Creation Green Lotus adalah satu-satunya di dunia. Saya juga tidak tahu bagaimana itu tumbuh. Dai Yue berkata, namun, terate hijau kreasi kelas 9 bukanlah batasnya. Puncak sebenarnya ada di kelas 12. Petik 2. Selanjutnya, empat nilai selanjutnya dari Lotus Hijau penciptaan akan menghasilkan peluang yang lebih besar. Potensi klon ini jelas tidak lebih lemah dari tubuh naga Poenix-mu. Bahkan, itu bahkan mungkin melampaui naga Phoenix. Dai Yue memiliki evaluasi yang sangat tinggi terhadap tubuh sejati terate hijau. Su Zimo memiliki banyak hal yang ingin dia katakan kepada Dai Yue. Namun, saat itu, Dai Yue tiba-tiba melihat kecelah di Cakrawala dan berkata dengan lembut, ada di sini. Saat dia mengatakan itu, aura yang menekan melonjak ke daratan Tianhuang melalui celah. Guyuran. Sebuah sungai hijau melayang di Cakrawala, memancarkan aura jahat yang kaya. Setiap tetes air di sungai mengandung kekuatan yang sangat menakutkan yang cukup untuk membunuh kaisar daratan Tianhuang. Bab 1748, 9 Kutukan Neonatus. Sungai hijau melintasi Cakrawala dan empat sosok muncul samar di sungai, memancarkan aura kuat yang membanjiri dunia. Su Zimo mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Mengingat ranah kultifasinya, secara alami tidak mungkin dia bisa mendeteksi ranah kultifasi dari sosok-sosok itu. Namun, dia bisa merasakan bahwa keempat sosok itu jelas jauh lebih kuat daripada tujuh penyihir dunia atas. Aku harus melihat siapa yang berani melukai orang-orang dari dunia penyihir kita di dunia kecil yang lebih rendah ini. Sebuah suara bergemuruh dari sungai hijau dengan kekuatan luar biasa yang menyeramkan. Empat ahli dunia penyihir yang turun hanya terlihat samar-samar di sungai hijau. Meskipun mereka tidak mengungkapkan diri mereka sendiri, kesadaran roh mereka memindai darat tantian huang dengan berani. Sial! Ras penyihir di sini telah dimusnahkan. Petik 2 Tak lama kemudian, empat ahli dari dunia penyihir menemukan jejak telapak tangan raksasa berwarna darah di tanah leluhur ras penyihir. Beberapa tatapan hijau mengerikan muncul dari sungai hijau di Cakrawala dan menatap Dai Yue dan Su Zimo yang berdiri di atas cetakan telapak tangan berwarna darah. Cahaya mata sepertinya datang seketika. Dai Yue mengambil langkah ringan dan melindungi Su Zimo di belakangnya. Dia acuh-ta'acuh dan tidak bergerak. Sebelum berkas cahaya hijau mendarat di Dai Yue, mereka sudah menghilang menjadi ketiadaan. Oh! Suara terkejut terdengar dari sungai hijau. Wanita, kamu cukup mampu. Suara lain terdengar dan bertanya dengan dingin, siapa kamu? Dari bagian dunia atas mana kamu berasal? Petik 2 Dai Yue mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu hanyalah beberapa penyihir bumi. Anda tidak layak mengetahui latar belakang saya. Petik 2 1 Jantung Su Zimo berdetak kencang. Menurut Dai Yue, para penyihir bumi harus menjadi ahli dari rana esensi bumi. Dibandingkan dengan tujuh penyihir dunia atas, mereka memang alam kultivasi utama yang lebih tinggi. Beraninya kamu. Seorang penyihir bumi berteriak, berhentilah sok. Tidak peduli seberapa kuat kamu, saat ini, kamu hanyalah sebuah fenomena di dunia bawah. Penyihir bumi memang tajam dan langsung melihat melalui fasad Dai Yue. Dai Yue berkata, bahkan satu fenomena saja sudah cukup untuk berurusan dengan kalian. Saat dia mengatakan itu, Dai Yue langsung menyerang. Telapak tangannya yang indah tampaknya telah melewati kehampaan yang tak berujung dan tiba di sungai hijau di ujung Cakrawala, menepuk dengan lembut. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Ketika keempat penyihir bumi melihat itu, mereka menyalurkan roh esensi mereka dan sungai hijau menciptakan gelombang pasang yang melahap telapak tangan Dai Yue. Sungai hijau terkondensasi dari energi esensi di tubuh mereka dan mengandung kekuatan korosif yang sangat kuat bercampur dengan kutukan jahat. Bahkan senjata surgawi dari dunia atas tidak dapat bertahan melawan kekuatan sungai hijau, apalagi daging dan darah. Betapa megahnya, turunlah. Dai Yue memarahi dengan lembut. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya surgawi dan menamparkan sungai hijau. Kotoran dan lengketnya sungai hijau sama sekali tidak menodai telapak tangan Dai Yue. Ledakan. Ada ledakan keras. Seluruh sungai hijau yang melintasi cakrawala tampaknya telah membeku seketika dan tidak bergerak. Setelah itu, ia mengeluarkan ledakan keras dan dihancurkan oleh telapak tangan Dai Yue. Sungai hijau berubah menjadi hujan hijau gelap yang turun dari langit dan hampir menyelimuti daratan Tianhuang. Di langit pulau Penglai, seorang kaisar ras gagak emas awalnya dalam bentuk aslinya dan berdiri di atas awan. Memikirkan bahwa hujan hijau gelap akan turun dari langit. Setetes hujan mendarat di atasnya. Hanya satu tetes. Uff! Tetesan hujan membuat lubang berdarah di tubuhnya. Segera setelah itu, kekuatan mengerikan yang dikandung oleh hujan melahap tubuh gagak emasnya dalam sekejap mata. Roh esensi kaisar gagak emas baru saja melarikan diri ketika ditembus oleh setetes hujan lagi dan mati di tempat. Ekspresi kaisar umat manusia, Longran dan yang lainnya berubah drastis ketika mereka melihat itu. Sebagian besar kekuatan sungai hijau telah menghilang setelah dihancurkan oleh Dai Yue. Namun, kekuatan sisa yang berubah menjadi air hujan masih sangat menakutkan. Bahkan kaisar tidak bisa bertahan melawannya. Makhluk hidup mana di darat Antian Huang yang bisa bertahan dari hujan deras? Dai Yue memiliki ekspresi tenang. Dia menggosok jari-jarinya yang seperti batu giok dengan lembut dan nyala api kecil muncul di ujung jarinya. Nyala api berkedip-kedip di ujung jari Dai Yue seolah-olah bisa dipadamkan oleh embusan angin. Namun, setelah nyala api muncul, hujan hijau gelap terbakar bahkan sebelum turun ke daratan Tian Huang berubah menjadi rohki terkaya dan melebur menjadi daratan Tian Huang. Adapun empat penyihir bumi, mereka sudah diungkapkan oleh telapak tangan Dai Yue dan tampak menyedihkan. Membunuh. Mereka berempat berteriak dan menyerang satu demi satu. Penyihir bumi menamparkan tas penyimpanannya dan memanggil tengkorak hijau tua yang sebesar gunung. Tengkorak itu membuka mulutnya seolah ingin melahap dunia. Esenski hijau tua yang tebal melonjak keluar dari rongga mata dan mulut tengkorak terus-menerus dengan api deras yang menyelimuti langit. Sembilan Kutukan Neonatus Penyihir bumi lain menyalurkan roh esensinya dan melepaskan kekuatan suci yang lebih besar. Bahkan makhluk hidup di darat Antian Huang belum pernah melihat kutukan sembilan neonatus sebelumnya. Kutukan sembilan neonatus sangat kejam. Untuk menumbuhkan kekuatan surgawi yang lebih besar itu, seseorang harus menggunakan keterampilan rahasia serta bayi yang hidup sebagai upeti. Selama 49 hari penuh, dia harus memperbaikinya menggunakan keterampilan rahasia secara terus-menerus dan mempertahankan kekuatan hidup bayi untuk memastikan bahwa bayi itu tidak mati. Akhirnya, bayi itu akan mati kesakitan. Jiwa bayi akan dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya dan akan ditangkap oleh ras penyihir untuk menumbuhkan kekuatan surgawi yang lebih besar itu. Saat kekuatan surgawi yang lebih besar terbentuk, sembilan bayi yang marah muncul di udara dengan ekspresi tragis dan menangis. Sembilan bayi yang marah menyerang Dai Yue ke arah yang berbeda. Penyihir bumi ketiga melambaikan tongkat tulangnya dan menggambar setengah lingkaran di depannya. Dalam setengah lingkaran, banyak mantra bengkok muncul dan menyelimuti Dai Yue seperti ular roh hijau tua. Staff tulang penyihir bumi keempat berhenti di tanah. Segera setelah itu, bunga hijau tua muncul di bawah kaki Dai Yue satu demi satu. Seperti telapak tangan roh jahat, mereka meraih pergelangan kaki Dai Yue. Kempat penyihir bumi menyerang pada saat yang sama tanpa menahan diri. Banyak ahli dari darat Antian Huang tidak terlibat. Namun, mereka masih bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh para ahli penyihir bumi. Baik itu tengkorak atau kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia, masing-masing dari mereka cukup untuk menyapu daratan Tian Huang dan membunuh semua makhluk hidup. Ekspresi Dai Yue tidak berubah dan matanya tenang. Tiba-tiba, dia mengangkat kakinya dan menginjak dengan lembut. Ledakan. Kekosongan di bawah kakinya hancur seperti cermin kuno raksasa dan retakan padat muncul di atasnya. Bunga hijau tua yang baru saja tumbuh dihancurkan oleh injakan Dai Yue. Beraninya kamu turun ke dunia bawah dengan kemampuan seperti itu. Sebelum kata-kata Dai Yue selesai, tanah di bawah kaki penyihir bumi yang memanggil bunga hijau tuata ditiba-tiba terbelah dan sebuah paku raksasa meledak. Of! Paku menembus tubuh penyihir bumi. Penyihir bumi mati di tempat Bab 1749, keagungan tiada tanding. Setelah itu, Dai Yue melambaikan lengan bajunya yang lebar dan menyerang mantra keturunan dari ras penyihir. Ledakan. Ada ledakan keras. Mantra menghilang seketika. Lengan baju Dai Yue berwarna merah seperti darah. Setelah menghilangkan mantra, kekuatannya tidak berkurang dan dia bertabrakan dengan penyihir bumi. Bang! Tubuh penyihir bumi terkoyak oleh lengan baju yang tampaknya lemah dan roh esensinya hancur, mati di tempat. Tatapan Dai Yue bergeser saat dia melihat tengkorak raksasa di Cakrawala. Dia tidak mengulurkan tangannya. Dia membuka mulutnya sedikit dan mengeluarkan aliran putih Qi. Qi putih itu seperti pedang panjang yang meledak dengan ujung yang sangat tajam. Itu menentang gravitasi dan memasuki tengkorak raksasa. Pedang Qi. Su Zimo terkejut. Metode seperti itu tidak ada yang istimewa di dunia kultivasi dan sangat biasa. Siapapun dengan paru-paru yang kuat dan pernapasan yang mengerikan bisa melakukan itu. Namun, pedang yang dipadatkan dari aliran Qi tunggal menentang gravitasi dan melayang ke langit untuk melawan senjata para ahli penyihir bumi dari dunia atas. Itu benar-benar di luar pemahaman Su Zimo. Ledakan. 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 Tengkorak seukuran gunung mulai runtuh dan pecahan tulang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara. Senjata penyihir bumi terpotong-potong oleh pedang Qi Dai Yue. Tiba-tiba, penyihir bumi di belakang tengkorak memiringkan kepalanya dan matanya redup. Dia jatuh dari udara dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Mati. Pedang Qi Dai Yue tidak hanya menghancurkan senjatanya, bahkan membunuhnya di tempat. Dalam sekejap mata, hanya satu dari empat penyihir bumi yang tersisa. Su Zimo dilindungi oleh Dai Yue dan tak satupun dari divine power dan skill rahasia yang dikeluarkan oleh keempat penyihir bumi bahkan melakukan kontak dengannya. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras mengangkat kepala mereka dan melihat semuanya dengan ekspresi tercengang. Meskipun ahli berjubah darah adalah seorang wanita, dia sangat mendominasi dan memandang rendah dunia, menekan semua ahli dunia atas dengan sikap yang hampir tak terkalahkan. Bahkan Kaisar Darat Antian Huang benar-benar yakin, apalagi makhluk hidup lainnya. Wanita berjubah darah itu seperti permaisuri yang memandang rendah dunia dengan jijik. Mendominasi, agresif, dan tak terkalahkan. Long Ran menyeringai. Saat itu, meskipun aku melihatnya di dasar lembah pemakaman naga, aku tidak pernah menyangka dia begitu menakutkan. Telapak tangan pendongeng sedikit bergetar juga. Dia mengeluarkan sebuah buku kuno dari tas penyimpanannya, seolah-olah dia ingin merekam sesuatu. Namun, setelah waktu yang lama, dia tidak bisa menulis sepatah kata pun dan hanya bisa menghela nafas. Kaisar manusia abadi dapat direkam dan dijelaskan menggunakan kata-kata. Namun, tidak ada kata yang bisa menggambarkan sebagian kecil dari kehebatan senior ini. Sebelumnya, sebagai pendongeng istana enigma, ia akan merekam setiap peristiwa besar di daratan Tianhuang. Namun, pada saat itu, pendongeng tidak bisa menulis sepatah katapun. Di atas cakrawala. Kesembilan bayi yang kesal memiliki ekspresi tragis dan mengeluarkan tangisan yang memekatkan telinga. Mata hijau mereka melebar saat mereka menerjang ke arah Dai Yue. Dai Yue tidak bergerak sama sekali dan tidak berniat menyerang. Dia berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Ketika sembilan bayi yang marah tiba sebelum Dai Yue, keganasan di wajah mereka menghilang dan berubah menjadi ketakutan, seolah-olah mereka terkejut. Secara alami tidak mungkin sembilan bayi yang kesal itu mengenal Dai Yue. Namun, mereka adalah yang paling sensitif dan merasakan aura yang sangat menakutkan dari Dai Yue. Tidak ada lagi kebencian di mata sembilan bayi yang kesal. Sebaliknya, ada tatapan memohon. Faktanya, sembilan bayi itu menggenggam tangan mereka dan membungkuk kepada Dai Yue berulang kali. Meskipun terlihat canggung, mereka sebenarnya sangat menyedihkan. Meskipun mereka diringkas dari kekuatan suci, mereka dapat merasakan bahwa wanita berjubah darah di depan mereka benar-benar dapat membebaskan mereka. Membubarkan. Dai Yue berbicara dengan lembut. Warna sembilan bayi mulai berubah, dari hijau tua menjadi merah muda dan sehat. Ekspresi lega melintas di mata sembilan bayi. Tak lama, sembilan bayi menghilang ke dunia. Dai Yue bahkan tidak perlu menyerang. Hanya satu kata yang diperlukan untuk menghilangkan kekuatan surgawi yang lebih besar itu. Tidak hanya itu, Dai Yue bahkan memutuskan asal-usul kekuatan suci yang lebih besar sepenuhnya kali ini, penyihir bumi tidak akan pernah bisa memadatkan kekuatan suci itu lagi. Wajah penyihir bumi sangat ketakutan. Dia juga menyadari bahwa wanita berjubah darah di hadapannya bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Dalam sekejap, dia berbalik dan melarikan diri menuju celah di cakrawala. Kamu telah mengembangkan kekuatan suci yang begitu kejam dan karma telah menimpamu. Hari ini akan menjadi peringatan kematianmu. Kata Dai Yue, dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya dengan lembut melalui kekosongan. Off! Sebelum penyihir bumi bisa melarikan diri ke celah, dia berubah menjadi kabut darah dan mati di tempat. Empat ahli dunia penyihir yang turun semuanya mati. Dai Yue melambaikan tangannya dan menyimpan tas penyimpanan tujuh penyihir hitam dan empat penyihir bumi. Dengan sedikit tenaga, tas penyimpanan hancur di telapak tangannya dan isinya terungkap. Dia menyerahkannya kepada Su Zimo bahkan tanpa melihat mereka. Ambil barang-barang ini. Dalam keadaan normal, meskipun para penyihir dari dunia atas sudah mati, jejak kesadaran roh mereka masih ada di tas penyimpanan mereka. Mengingat kekuatan Su Zimo, tidak mungkin dia bisa membukanya. Ketika Dai Yue memikirkan hal itu, dia bahkan tidak repot-repot menghapus jejak kesadaran roh dan menghancurkan tas penyimpanan sepenuhnya. Apa semua ini? Su Zimo menerimanya dengan ekspresi bingung. Ada banyak barang di tas penyimpanan para penyihir di dunia atas, obat mujarab, senjata, material, dan yang lainnya. Namun, Su Zimo tidak mengenali sebagian besar dari mereka. Bahkan, dia belum pernah melihat banyak materi sebelumnya. Dai Yue melirik sekilas dan berkata, para penyihir ini sangat miskin dan tidak memiliki apapun yang baik. Sebagian besar dari barang-barang ini milik ras penyihir dan tidak banyak berguna bagimu. Simpan beberapa botol ramuan itu dengan aman. Dia menunjuk ke beberapa botol di antara mereka. Ini adalah esens kondensasi eliksir. Di dunia atas, ketika pembudidaya dari alam esensi hitam berkultivasi, ini adalah ramuan yang paling umum dikonsumsi. Petik 2. Tidak hanya esensi kondensasi eliksir mengandung surga dan bumi esensi ki, itu juga dapat membantu pembudidaya menyerap surga dan bumi esensi ki lebih baik. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia bertanya, jika saya mengkonsumsi esensi kondensasi eliksir untuk berkultivasi sekarang, dapatkah saya mengontrol heaven and earth esensi ki? Tentu saja tidak. Dai Yue menggelengkan kepalanya. Kamu belum melewati transendensi kesengsaraan. Hanya setelah melakukan itu, daging dan esensi spirit Anda dapat mencoba untuk menyerap heaven and earth esensi ki. Petik 2. Meskipun kamu adalah naga phoenix sekarang, jika kamu memonsumsi pil esens kondensasi ini, kamu tidak akan mampu menahan kekuatan eliksir dan akan meledak di tempat. Suzimo diam-diam terdiam. Bahkan ramuan paling biasa di dunia atas memiliki kekuatan yang mengerikan. Bab 1750, makhluk hidup bermata satu. Dai Yue melihat lagi dan menunjuk ke tujuh batu seukuran kepalan tangan bayi. Ini adalah baturo esensi dan mengandungki esensi surga dan bumi yang kaya. Mereka juga merupakan sumber daya kultivasi yang penting dan bahkan lebih berharga daripada eliksir kondensasi esensi itu. Mengingat kultivasi saya saat ini, saya masih tidak dapat menyerapki surga dan bumi di dalam, kan? Tanya Suzimo. Dai Yue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bahkan jika Anda menyelesaikan transendensi kesengsaraan Anda dan naik menjadi seorang kultivator dari alam esensi hitam, Anda tidak akan dapat menyerapki surga dan bumi esensi di dalam, apalagi ranah kultivasi Anda saat ini. Baturo esensi ini adalah sesuatu yang hanya bisa diserap oleh pembudidaya alam esensi bumi. Hanya pembudidaya ranah esensi hitam yang telah mengolah beberapa klasik tabu mistik di dunia atas yang dapat menyerapki esensi langit dan bumi di dalamnya. Petik 2. Klasik mistis tabu. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dia telah mendengar Dai Yue menyebutkan istilah itu sebelumnya dan matanya berkilat penasaran. The Tabu Mistik Classics berada di peringkat bersama beberapa kekuatan suci tertinggi. Ini terlalu jauh darimu dan tidak ada gunanya memberi tahumu tentang mereka sekarang, Dai Yue tidak melanjutkan. Suzimo menganggup dan tidak bertanya lebih jauh. Dia dengan hati-hati menempatkan beberapa botol esensi kondensasi elixir dan tujuh esensi spirit seton di tas penyimpanan terpisah dan menyimpannya. Saat Dai Yue hendak berbicara, dia mengerutkan kening dan melihat ke atas. Ledakan, ledakan. Ada ledakan keras. Tiba-tiba, sebuah kaki raksasa turun dari celah di Cakrawala. Paha tebalnya seperti pilar surgawi yang menusuk surga. Kaki raksasa itu membawa aura apokaliptik dan membentuk bayangan raksasa. Itu turun dari langit dan menginjak laut timur. Seketika, tsunami besar melonjak ke segala arah dari laut timur. Segera, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di laut timur diinjak-injak sampai mati oleh injakan itu. Makhluk hidup dari 10 ribu ras terkejut. Laut timur yang tak berdasar menciptakan gelombang besar. Namun, ombak besar yang tingginya puluhan kaki bahkan tidak mencapai mata kaki makhluk hidup itu. Para ahli dari darat Antian Huang mendongat dengan ekspresi pucat. Bahkan dengan penglihatan mereka, mereka tidak bisa melihat akhir untuk melihat penampilan penuh makhluk hidup itu. Tepatnya, satu paha dari makhluk hidup itu sudah cukup untuk menembus seluruh daratan Tian Huang. Ini belum selesai. Ekspresi Dai Yue berangsur-angsur menjadi dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkannya ke arah paha yang menghubungkan langit dan bumi. Lengan merahnya tampaknya telah berubah menjadi pedang berwarna darah yang menebas paha. Uff! Paha penusuk surgawi itu terbelah menjadi dua oleh lengan baju Dai Yue. Darah segar menyembur keluar dan mewarnai laut timur menjadi merah. Bagian bawah paha jatuh ke laut timur, menciptakan gelombang darah. Mengaum. Raungan sedih dan marah terdengar dari Cakrawala. Ledakan. Segera setelah itu, telapak tangan raksasa turun dari Cakrawala, menutupi langit saat meraih Dai Yue. Telapak tangan raksasa tampak menyelimuti seluruh benua tengah dari daratan Tianhuang. Makhluk hidup dari 10 ribu ras terkejut. Mereka belum pernah melihat makhluk hidup yang begitu besar sebelumnya. Sebuah telapak tangan menutupi langit dan menyelimuti benua tengah. Satu kaki sudah cukup untuk memenuhi laut timur. Yang paling penting, sampai sekarang, makhluk hidup dari 10 ribu ras belum melihat penampilan penuh makhluk hidup ini dan tidak tahu apa itu. Ekspresi Dai Yue tidak berubah. Dia melihat telapak tangan yang meraihnya dan meninju secara terbalik. Dibandingkan dengan telapak tangan raksasa yang menutupi langit, tinjunya seperti setitik debu. Namun, pukulan itu menghancurkan telapak tangan menjadi berkeping-keping. Mengaung, mengaung. Raungan di cakrawala semakin intensif. Cedera berat berturut-turut telah menyebabkan makhluk hidup memasuki kondisi mengamuk. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Sebuah bayangan besar turun perlahan dan di tengahnya, sebuah bola mata raksasa muncul. Itu ganas dan membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Makhluk hidup dari 10 ribu ras belum pernah melihat mata sebesar itu. Mata itu sebanding dengan bintang-bintang di cakrawala dan dipenuhi dengan kekuatan yang kuat. Sebuah gambar melintas di benak makhluk hidup dari 10 ribu ras. Makhluk hidup yang menyerupai Dewa Raksasa melangkah ke darat Antian Huang dan mengulurkan satu tangan. Setelah terluka parah, ia membungku untuk memeriksa semuanya. Bayangan itu adalah wajah makhluk hidup itu. Makhluk hidup itu tidak memiliki hidung, telinga, atau mulut, hanya ada satu mata raksasa. Huff! Dai Yue mendengus dan mengangkat tangannya, menunjuk satu mata di cakrawala. Jari seperti batu giyok merobek udara seperti pedang tajam dan memasuki satu mata. Huff! Mata tunggal itu dibutakan oleh jari Dai Yue. Ah! Makhluk hidup itu melolong dengan tragis dan suaranya semakin jauh, ia jelas telah melarikan diri dari daratan Tianhuang. Tiba-tiba, lonceng kuno raksasa turun dari celah di cakrawala. Permukaan bel kuno dipenuhi dengan rune yang kuno dan misterius, memancarkan aura yang kuat dengan kekuatan yang menakutkan. Bahkan makhluk hidup bermata satu sebelumnya tidak bisa menandingi aura yang dilepaskan oleh lonceng kuno. Dai Yue melambaikan lengan bajunya dan mengocok lonceng kuno dengan keras. Dentang! Ketika lengan bajunya mencambuk lonceng kuno, itu berdering keras. Retakan muncul padat di cakrawala daratan Tianhuang dari bel. Bukannya mundur, lonceng kuno itu menyelimuti kepala Dai Yue, seolah ingin melawannya. Mata Dai Yue bersinar terang. Dia mengulurkan tangan dan menamparkan bel kuno. Dong! Lonceng kuno itu bergetar dan membunyikan dering keras. Segera setelah itu, tanda pada lonceng kuno meledak dan bersinar dengan cahaya surgawi yang luar biasa yang menyelimuti telapak tangan Dai Yue. Dari kelihatannya, lonceng kuno ingin melawan Dai Yue dalam seni Dharma. Uff! 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 Krune bertabrakan dengan telapak tangan Dai Yue dan hancur satu demi satu, mereka tidak bisa bertahan melawan kekuatannya sama sekali. Ledakan! Dalam sekejap, telapak tangan Dai Yue menghancurkan banyak rune dan memukul lonceng kuno dengan keras. Su Zimo dapat dengan jelas melihat bahwa ada penyok besar pada lonceng kuno dengan cetakan telapak tangan Dai Yue yang tercetak dalam di atasnya. Berdengung! Berdengung! Seolah-olah hidup, bel kuno mengeluarkan serangkaian tangisan sedih. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat besar meledak dari lonceng kuno yang diteranginya, membentuk sinar cahaya. Permukaan lonceng kuno bersinar terang. Jejak telapak tangan yang cekung pada lonceng kuno berangsur-angsur pulih. Kamu mencoba menguji air dengan senjata abadi tanpa nyali untuk mengungkapkan tubuh aslimu. Sepertinya kamu tidak menginginkan senjata abadi ini lagi. Ekspresi Dai Yue dingin. Dia melompat dan meninggalkan sisi Suzimo, bergegas menuju lonceng kuno. Sampai titik pertempuran ini, ini adalah pertama kalinya Dai Yue meninggalkan sisi Suzimo, jelas bahwa dia siap menggunakan kekuatan penuhnya untuk mempertahankan lonceng kuno. Seolah merasakan bahaya, lonceng kuno tidak berani berlama-lama dan berubah menjadi seberkas cahaya, melarikan diri menuju celah di Cakrawala. Dai Yue hendak mengejar ketika ekspresinya sedikit berubah. Terima kasih telah menonton!